selamat menikmati hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 kembali saya memberikan informasi Teng, Aktivis, Wartawan dan Advokat Kompak Buka Posko Pengaduan Kecurangan Seleksi P3K di Kabupaten Tebu Untuk berita sendiri saya lansir dari tebuonline.id Kabupaten Tebu Sejumlah aktivis, wartawan dan advokat membuka Posko Pengaduan Dugaan Kecurangan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Posko Pengaduan ini bertujuan untuk menampung berbagai persoalan terkait kecurangan saat seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Tebu Koordinator sekaligus Koordinator sekaligus inisiator berdirinya Posko Pengaduan P3K dapat melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi selama proses seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Tebu Selain itu, didirikannya Posko ini bertujuan untuk mewujudkan proses seleksi yang adil dan transparan bagi seluruh talon peserta Kita berharap dengan adanya Posko Pengaduan ini bisa menjadi sarana bagi para pelapor untuk menyampaikan keluhan dan bukti terjadi dugaan kecurangan yang mereka alami kata Romi Inisiator Posko Pengaduan P3K Tebu juga menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respon terhadap adanya indikasi kecurangan yang muncul selama proses seleksi P3K pada tahun 2022 dan 2024 Dengan adanya Posko Pengaduan diharapkan pihak berpenang dapat melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan kecurangan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku Posko Pengaduan ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para pelapor sehingga para pelapor merasa aman untuk menyampaikan informasi terkait kecurangan yang mereka temui selama proses seleksi Dengan demikian para pelapor akan merasa aman dan terlindungi Untuk itu Romi mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk aktif dalam mengawasi dan mengawal proses seleksi P3K Dengan kerjasama yang baik antara pihak penggiat keadilan wartawan, advokat, masyarakat, dan pihak berpenang diharapkan indikasi kecurangan seleksi penerimaan P3K di Tebu dapat terungkap dan ditindaklanjuti sebagaimana bentuk kecurangan yang terjadi dan kedepannya kata dia tidak terjadi lagi hal-hal yang terindikasi adanya kecurangan pada seleksi penerimaan P3K pada tahun-tahun berikutnya Sehingga para pelamar P3K tidak lagi merasa dirugikan Kita berharap dengan adanya posko pengaduan ini dapat menjadi sarana bagi para peserta seleksi yang merasa dirugikan akibat adanya kecurangan untuk mendapatkan keadilan yang mereka perjuangkan Punggungan Koordinator posko pengaduan kecurangan P3K Tebu Hawizan Romi Faisal mengatakan Pada seleksi P3K tahun 2023 kemarin terdapat 28 orang pelamar yang dinyatakan lulus dan terpaksa harus digugurkan Digugurkannya pelamar ini dengan alasan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh 28 orang pelamar P3K tersebut Romi berkata 28 orang pelamar P3K Tebu yang digugurkan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis Namun kata Romi hingga saat ini belum diketahui apakah pelanggar yang dilakukan oleh pelamar P3K itu melibatkan oknus panitia seleksi administrasi atau murni dilakukan si pelamar Kemarin Pemakab Tebu Gembar-Gembor mau melaporkan 28 pelamar P3K itu ke APH kita ingin tahu sudah sejauh mana prosesnya apakah ini jadi dilaporkan atau tidak kata dia Romi menegaskan bahwa Pemakab Tebu harus transparan Pada persoalan 28 pelamar P3K tersebut dan dalam waktu dekat ini biaknya bakal mempertanyakan kepada Pemakab Tebu kita minta Pemerintah Kabupaten Tebu transparan soal 28 P3K yang terindikasi melakukan kecurangan tersebut bungkasnya isu pelamar P3K lolos seleksi diminta sejumlah uang Koordinator Posko Pengaduan Kecurangan P3K Tebu Romi Faisal mengaku telah mendengar isu terkait adanya Oknum yang memanfaatkan seleksi P3K Tebu tahun 2024 untuk kepentingan pribadi ada pun isu yang didapat yakni Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi P3K Tebu dengan alasan bisa meloloskan mereka sebagai tenaga P3K tidak cuma itu Romi juga mengaku telah mendengar isu terkait ulah Oknum yang meminta sejumlah uang kepada pelamar yang lolos P3K agar ditempatkan sesuai tempat yang diinginkan isu soal Oknum ini juga yang bakal menjadi fokus kita melakukan investigasi soal ini untuk itu Romi menghimbau kepada para lulusan P3K Tebu baik tahun 2022 tahun 2004 yang merasa diperas atau diminta uang oleh Oknum tersebut agar bisa melaporkan ke posko pengaduan seleksi P3K Tebu Romi menjamin apapun bentuk pengaduannya pihaknya bakal melindungi identitas pelaku pengadu maksud saya jadi jangan takut untuk mengadu semua persoalan terkait penerimaan P3K di Tebu kalau ada yang ingin melapor namun enggan ke posko pengaduan tim investigasi kita siap turun langsung menjumpai pengadu sesuai tempat yang mereka anggap aman bungkasnya greu itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kemungkinan semuanya sukses selalu negeri